Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Eksteriornya terlihat jauh lebih aerodinamis dibanding pendahulunya dan sesuai namanya, ia juga tampil futuristis pada masanya. Apalagi untuk unit yang ini, itu bagai mesin waktu karena ia mulus banget. Nah, tau juga sesuai yang gue bilang pas tadi minda-mindain mobil ini. Mobil ini tuh kayak part of childhood banget bagi kalian yang lahir di tahun 90-an gitu ya. Karena pastinya kalian at least pernah nyobain naik mobil ini. Entah jadi jemputan sekolah atau misalnya ada usaha dan ada yang versi lost bug-nya gitu ya. Ini tuh bener-bener menurut gue nostalgik sih mobilnya gitu ya. Apalagi di kondisi yang seperti ini tuh bener-bener immaculate banget. Sekarang mobilnya lagi ada di Frenwagen ya. Dan ini pun kalian bisa cek Instagramnya Frenwagen yang ada di bagian description atau di akhir video ini. Atau kalian kunjungin langsung showroomnya di Blok M. Karena ini bener-bener muyus. Sekinis-kenisnya carry can be gitu. Bicara soal tipe, dia tipenya memang yang paling atas. Carry 1.6. Karena kan ada yang varian 1.5 juga. Tapi ini yang 1600 cc. GRV. GRV sendiri itu tipe paling atas dari sebuah carry ya. Karena kan ada yang SRV, standard rear van. Ada yang DRV, deluxe rear van. Itu yang kalau yang standar tuh yang kursi itu yang masih hadapan-depan ke angkot gitu. Kalau yang GRV ini, yang kursinya udah ngadep ke depan semua. Artinya mobilnya cukup kekinian layout interiornya untuk pada umurnya gitu. Emang agak tall roof kayak gini ya. Cukup normal. Dia modelnya tepos banget. Kacanya pun polos, belum ada apa-apa. Karena memang pada zamannya cukup normal. Tapi at least di sini udah ada third brake stop lamp ya. Di sini ada karakter lain yang bikin mobil yang gak terlalu polos. Dan di tengahnya, itu Suzuki-nya tuh bukan emblem S di sini gitu ya. Dia tuh tulisan Suzuki dalam bentuk stiker yang ditaruh di bagian garnish tengah sini. Ini pun garnish-nya warna hitam seperti ini. Carry 1.6 GRV. GRV itu singkatan dari Grand Reel Van gitu ya. Makanya ini tipe yang paling atas. Dan di bawah lagi, bempernya, dia masih besi gitu. Tapi dia body color jadi cukup nice. Dan di sini pun udah ada taillights yang di integrasi dengan bempernya seperti ini. Modelnya pipih. Dan sesuai namanya Futura, ini terlihat lumayan futuristik. Karena dia pipih banget gitu ya. Kayak headlamp odyssey gitu. Walaupun di sini memang masih Mika buram semua. Mulai dari lampu senja, lampu rem di bagian Mika dalam sini yang warna merah. Lampu sen, Mika ember di bagian luar. Dan lampu mundur di Mika putih di bagian tengahnya. Side profilnya ini khas banget dengan mobil-mobil MPV atau Niaga pada zamannya ya. Jadi dia tuh lebih ke arah membulat. Antara sisi passenger dengan sisi driver itu berbeda. Karena untuk sisi passenger, dia tuh ada dua pintu. Ada pintu belakang. Bukannya yang model swivel kayak gini. Bukan pintu sliding door ya. Dan pintu sana itu nggak ada. Dan di sini pun ada dekal-dekal yang lagi-lagi tuh khas banget pada zamannya. Kayak katana kan juga ada dekal begini gitu. Ini pun ada tulisannya Real Van 1.6. Yang menandakan bahwa ini adalah carry salah satu yang tipe teratas. Yang masinnya 1600 bukan yang 1500. Di bawah, dia di belakang sini masih setup new per daun. Tapi yang kita suka udah dapet mudflap OM bawaan gitu ya. Dia ada aksen garnish di bagian bawah depan sini. Yang tulisannya Carry 1.6. Lagi-lagi menegaskan kalau dia varian yang 1.6. Spion, dia masih model touchscreen seperti ini. Lagi-lagi tapi cukup normal pada masanya. Dan untuk door handle, dia juga masih model cepol berwarna hitam. Dan bagian bawah, ini ada lubang-lubang gitu di bagian sini yang berguna sebagai pelepas heat. Karena kan memang mesinnya itu tepat ada di bagian sininya gitu. Dan kalau kita masuk ke bagian kaki-kakinya, di sini juga terdapat sesuatu yang pembeda antara carry yang tipe atas dengan yang tipe bawah. Karena untuk yang tipe atas seperti ini, 1.600 cc. Dia peleknya sudah alloy kayak gini ya. Keren ya, jadi udah nggak pakai stiris lagi. Dia alloy palang lima kayak gini ya. Cukup oke lah, karena tengahnya sendiri dia kayak matte silver. Tapi bagian lipsnya tuh polish. Jadi kayak lips aftermarket gitu stylingnya. Dan dia agak nutup gitu ya. Jadi ala-ala elegan gitu. Dan di sini dibungkus dengan ban Bridgestone B250 dengan ukuran 175-70R13. Jadi memang pelakarnya yang 13 inci. Kecil sih, tapi ya lagi-lagi pada zamannya udah dapet alloy itu udah top banget. Pengereman, depan cakram, belakang masih tromol. Dan yang depan sini nggak kayak belakang masih per daun. Dia harus udah mengadopsi suspensi per keong gitu ya. Jadi ya cukup oke lah, cukup nyaman depan sini. Dan ini emang depannya tuh udah lumayan ikonik banget ya. Karena di sini tuh pada zamannya tuh seliwuran di mana-mana gitu. Dan pada zamannya juga, ini sebenarnya keliatannya udah cukup futuristik gitu ya. Karena kan sebelum ini, rata-rata tuh mobil tuh pada ngotak-ngotak gitu ya. Kari-kari generasi lama gitu. ST10, ST20 gitu-gitu kan. Masih yang edgy banget gitu kotak. Kalau ini dia bentuknya tuh udah jauh lebih aerodinamis gitu. Mirip kayak Espas juga gitu yang sudah jauh lebih membulat. Kacanya juga memang lumayan besar. Visibilitas keluar tuh jumawa banget. Enak banget kita nyetir ini gitu. Kedepan sendiri wiper udah ada dua dan cerita di tengah sini. Dan ini juga masih mulus banget ya. Grillnya warna silver, paintednya begini dengan logo Suzuki. Nah yang S ini baru ada di depan. Karena kan kalau di belakang kan dia logonya tulisan Suzuki gitu. Dan di sini pun grillnya langsung nyambung ke bagian headlamp sini. Menjadi surround yang lagi-lagi seperti gue bilang berwarna silver gitu. Dan di sini headlampnya juga... Dia emang udah plastik, bukan beling. Tapi lampu senjanya itu di samping sini menjadi satu seperti lampu sain gitu ya. Lagi-lagi ala-ala USDM gitu cukup keren. Kalau nge-sain dia berkedip. Tapi kalau misalnya lampu besar ada di tengah sini. Jadi lampu low beam dan high beam tuh jadi satu di bagian sininya. Bampur depan sama seperti di belakang. Dia masih bahannya tuh besi dan dia body color semua gitu. Dia belum ada fog lamp atau apa-apa. Tapi di bawah sini tetap ada air dam yang cukup sempit sih di bagian bawah sini gitu ya. Untuk intake udara ke bagian tengahnya. Di depan sini juga dia masih dengan bangga memakai badging carry 1.6 di sini gitu ya. Walaupun sticker gitu. Jadi secara overall mobil ini tuh bener-bener nostalgic banget. Bener-bener ya mungkin untuk orang yang gak bisa appreciate kayak begini. Paling dianggapnya mobil jemputan atau mobil catering, mobil laundry gitu kan. Tapi bagi kita yang appreciate otomotif dari bawah sampai atas. Melihat mobil seperti ini apalagi dengan kondisi yang semulus ini. Itu membawa banyak kenangan tersendiri. Interior secara desain dan fitur memang gak ada yang bisa dibanggain. Tapi soal ruangan itu lain cerita karena dia luas banget. Apalagi dengan yang ini itu masih plastikan. Jadi nostalgic banget gitu. Nah pas kita buka pintunya, pintunya terasa lumayan enteng ya. Karena kan memang dia gak terlalu tebal, lumayan tipis. Tapi perhatian pertama pasti tertuju ke bagian sininya. Kalian bisa lihat ya, door trimnya itu di bagian sana juga sama. Itu masih plastikan. Iya, masih mulus banget gitu ya. Dan pas naik, ada graf handle di bagian sini yang bisa bantu untuk kalian climb in gitu ya. Ah, seperti itu. Nah, oke. Nah, jadi begini tau ya guys. Interior dari si Suzuki Carry Futura tahun 99. Dan ini masih kondisi grass banget gitu ya. Luar biasa. Nah, sebelum kita bedah semua ini. Seperti biasa kita pengen kenalan dulu dengan kuncinya ya. Kuncinya itu seperti ini. Nah, ini jadi kunci batangan biasa gitu. Dan ini pun kalau kita flip kayak begini. Ini ada tulisan Suzuki-nya di situ. Kita colok di sini. Kita pengen denger dulu suara mesin 1600cc itu kayak apa sih? Yuk, kita start up dulu. Nah, Tojangkis. Untuk kursan depur pacu memang mesin dari si Carry 1.6 ini merupakan yang display spennya paling besar di sejarah keluarga Carry. Karena mesinnya G16A 1600cc inline for SOHC. Tenaga S91 HP dengan torsi 127 Nm. Yang di-made ke transmisi 5-speed manual berpenggerak roda belakang. 0-100-nya nggak ada yang tahu. Top speed-nya nggak ada yang peduli. Tapi iriknya bisa mencapai 1 banding 14. Ya, cukup oke lah. Walaupun akhirnya yang depannya di-downsize menjadi 1500cc. Karena pancak untuk 1600 itu lebih mahal. Jadi kurang lebih seperti itu. Mesinnya pun masih terasa sangat halus dan mudah di starter. Nggak kayak kerasa kayak mobil umurnya segini gitu ya. Ini pun... Masih garing banget gitu kayak pangsit goreng. Tapi ya di sini sudah pasti semuanya memang masih hard plastic. Sampai door trim sini juga gitu ya. Tapi again, ini kan mobil lebih untuk niaga gitu. Jadi masih sangat normal. Yang kita suka, bahkan sampai kisi-kisi AC-nya nih. Ini kisi-kisi AC-nya tuh belum ada tanda-tanda patah atau longgar gitu ya. Masih bener-bener pristine. Really nice banget. Glove box, ya memang tentunya belum soft opening. Dan opening-nya agak kecil. Tapi di dalamnya itu cukup luas. Karena ini kan sampai ujung sana tuh udah glove box semua gitu. Nggak ada intrusional ke apa lagi. Di sini ada open storage. Di atas dashboard-nya kecil. Kalau kalian pengen taruh kayak contohnya mainan yang pakai solar, yang pakai matahari, yang godek-godek gitu. Di sini pun masih bisa. Jadi dia udah ada AC sebagai bawahnya. Di sini pun proudly presented by Denso gitu ya. Ada brand-nya di sini. Panel AC-nya sendiri cukup sederhana. Jadi ada untuk tuas cool atau temperaturnya. Ataupun di sini tuas untuk fan speed-nya. Head unit itu juga merek owl. Ya, burung hantu gitu. Ini single din. Cukup memadahi lah. Karena speakernya lagi-lagi, dia udah ada bahkan sampai bagian belakang sana. Jadi dari depan ke belakang pun, ya udah lumayan lah ya gitu. Di sini pun udah ada input untuk USB juga. Dan 3.5 mm jack. Jadi kalau sekarang kan kalian tinggal bawa USB colok. Udah bisa dengerin musik langsung gitu. Oke lah. Kebawah lagi, ada ASBAC di sini. Kagi yang cukup normal pada zamannya. Dan ini pun model dashboard-nya tuh kayak yang floating gitu ya. Jadi di tengah sini tuh nggak ada center console yang nyambung gitu. Makanya kelihatan luas banget di bagian sini. Dan aslinya di beberapa varian carry itu kan ada yang joknya tuh bench seat ya. Jadi ke tengah sini makanya di depan sini tuh sebenernya tuh bisa dibawa untuk buat 2 orang. Tapi tidak untuk varian ini karena di sini seat belt-nya cuma sebelah gitu kan. Nah gantinya di sini ada lagi-lagi open storage. Mungkin untuk air mineral cup gitu di sini masih bisa. Karena ya di depan sini kan cup holdernya cuma di sini doang gitu. Dan dia kecil. Nah masuk ke bagian personneling. Ini personneling-nya juga kita suka karena ini masih crisp banget. Kita ini semi-short shift gitu ya. Wow 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5-speed manual. Dengan handbrake yang modelnya tuh di sini gitu. Bukan yang ditarik. Jadi sudah cukup modern nih. Dan di tengahnya lagi di bagian belakangnya di sini ada open storage lagi. Di sini tempat kalian buat nyimpen handphone gitu-gitu. Masuk ke bagian driving position. Mulai dari jog-nya dulu. Jog-nya juga kondisinya ya ampun. Ini bener-bener really-really nice banget. Masih kinis begini gitu ya. Dan ini pun jog-nya pengaturan tentu saja masih manual semua. Kalian udah dapet sliding. Di sini gitu ya. Kemudian bisa reclining. Walaupun lagi-lagi setirnya juga dia masih model fix. Bukan yang bisa diajast gimana-gimana. Dan ini pun masih terasa seperti bawa mobil komersil atau niaga. Yang setirnya tuh agak tilted gitu ya. Jadi agak tidur. Jadi kalian kalau nyetir tuh bukan begini. Tapi begini gitu ke depan. Tapi ya nggak masalah. Ini kan lagi-lagi nostalgic factor. Setirnya pun moda paling tiga. Masih poliwertan biasa. Polos. Dan klakson-nya seperti ini. Kuncong banget gitu ya. Dan di sini pun kontrol-kontrol untuk bagian kiri. Ada untuk wiper. Untuk bagian kanan. Ada untuk perlampuan. Di sini super meter udah lengkap. Sampai takometer juga ada. Jadi really nice gitu ya. Carry baru aja kan nggak semua ada takometer. Jadi ini justru malah terlihat lebih superior. Di bagian kiri ada gauge untuk fuel dan untuk temperature mesin. Di tengah ada speedometer sampai 140. Dan di samping kanan ada RPM gauge gitu ya. Di sini pun ada choke. Yang kalau kita tarik. Ya berfungsi untuk nahan RPM gitu ya. Di sini ada central locking. Ya jadi mobil ini udah ada central locknya. Jadi kalau kita udah nutup semua kalian tinggal. Kalian bisa lihat di situ ya. Nah itu kalau kita kunci. Dia bakal langsung terkunci dengan central lock satu button di bagian sini gitu. Nah selain itu di sini pun ada coin slot. Jadi coin slotnya juga kita cukup suka. Karena dia tertutup ya. Nggak yang coinnya tuh bisa terbang kemana-mana gitu. Kalian tinggal buka di sini. Bisa taruh beberapa coin. Dan bisa taruh kartis yang dilipat juga. Dan dia soft closing. Untuk kalian buka tutup pintu. Grab handle-nya juga masih model yang fix gitu ya. Dan juga untuk bagian jendela di sini. Ini tentunya masih window by power gitu. Lagi-lagi semua terlihat sangat normal pada masanya. Ke atas kan dapet dua buah sun visor yang masih polos. Nggak ada apa-apa. Cermin tengah pun belum ada day-night view-nya. Masih polos. Tapi at least udah ada dome light di bagian sini. Yang sudah kayak nyala-nya tuh kayak agak kristal gini ya. Jadi udah cukup modern. Dan nggak seperti biasanya yang gue bisa langsung masuk lewat sana. Ini kan yang gue bilang dia modelnya tuh asimetris. Jadi sebelah sana nggak ada pintu. Dia pintunya cuma ada di bagian sisi passenger-nya aja. Dia modelnya swivel seperti ini. Oke lah cukup normal gitu ya. Dan memang terbukanya hanya seperti ini. Jadi Alex mungkin shooting-nya harus tidak ada ke sini gitu ya. Nah. Di belakang sini pun dia nggak ada grab handle untuk bantuan naik. Tapi at least ada step di bagian sini. Kalau kalian pengen naik tuh. Jadi bisa injek ke bagian ininya. Dan ini pun ada emboss carry. Emboss logo Suzuki-nya gitu ya. Nah. Yaks. Jadi begini tuh jenis. Terasa duduk di baris kedua dari si Suzuki Carry Futura 1.6 tahun 1999 gitu ya. Tipe yang GRV. Dan karena dia tipe GRV. Maka konfigurasi di belakang sini merupakan yang paling elite gitu ya. Dibanding carry-carry yang lain. Alhasil disini pun sudah mengadopsi jok model captain seat seperti ini ya. Jadi terasa personal dan mefah. Dan di belakang. Dia pun udah bukan kursi yang hadap-hadapan lagi. Semuanya udah ngadap ke depan. Makanya udah cukup oke lah gitu. Nah. Untuk ruangan sendiri. Space. Ini posisi udah paling mundur dari jok yang ini gitu ya. Di sliding-nya. Gue tingginya 170 cm. Ini masih jauh banget gitu kan. Masih ada 5, 10, 14. 14 jarian ke depan sini. Jadi ruangan legroom sama sekali bukan masalah. Headroom. 5, 10, 13 jarian. Yang gue suka disini tuh. Bener-bener menopang badan dengan sangat baik gitu. Dan kalau kalian pengen nyantai. Ini pun joknya bisa di-reclined. Sampai kalian. Tiduran seperti ini gitu. Itu pun bisa. Ini pun posisi sangat relax sekali. Luar biasa gitu. Oh, I like that. Me too. Dan kalian tetep dibantu ada grab handle di bagian atas ini. Kalau kalian pengen pegangan. Untuk di kedua sisinya. Di sini dan di bagian sana. Cukup luar biasa. Untuk jamannya juga. Kalian udah dapet. Ini ya. Double blower. Iya. Kontrol di bagian sini gitu. Dan ini. Lagi sama kayak di depan. Jadi by Denso. Ini langsung built-in ke atasnya. Makanya cetakan itu rapi gitu ya. Nggak kayak yang ngondol pasangan gitu. Dan ini pun lubangnya ada empat. Dengan fan speed low, medium, dan high. Ya, ini udah oke banget lah untuk dipakai harian. Penyimpanan. Oke, disini lah mungkin kelemahannya. Karena penyimpanan di bagian belakang sini tuh lumayan minim ya. Dia cuma ada satu doang. Jadi cuma ada seat back pocket di bagian kursi driver di sini. Jadi kursi passenger pun nggak ada. Oke, di bagian sisi sana dia memang dapet window by power. Bisa diturunin jendelanya gitu kan. Tapi kalau untuk bagian sebelah sini. Dia tuh nggak bisa diturunin. Tapi tetap bisa dibuka dengan model jendela buka ke samping gitu ya. Yang bukanya tuh cuma untuk aliran udara begini doang gitu. Nggak seperti mobil kebanyakan. Yang kalian bisa masuk ke baris ketiganya lewat sini. Karena jognya tuh bisa ditumbel atau bisa di slide. Ini jog baris keduanya kan fix ya. Dia cuma bisa di recline doang. Jadi memang masuk ke baris ketiganya. Itu harus via got tengah captain seatnya ini gitu. Tapi at least untungnya got captain seatnya tuh gede. Jadi sama sekali bukan masalah. Yang bagi kalian pengen masuk ke bagian belakang sini gitu. Dan di belakang sini. Ini memang truly untuk tiga orang ya. Karena gue aja tuh untuk duduk sendiri di sini tuh. Shoulder roomnya tuh kerasa gede banget gitu ya. Jadi duduknya tuh enak kerasa luas. Headroom nggak perlu ditanya. Ini sama kayak di depan gede banget. Legroom. Ini dalam posisi gue duduk tadi lumayan santai. Di sini gue masih nyisa kurang lebih tujuh jari. Jadi memang ini lega banget. Untuk ruangan tuh bener-bener sama sekali bukan masalah. Support kepala itu udah cukup oke. Karena jok pocongnya ini lumayan tinggi gitu ya. Jadi masih enak untuk nyendarin kepala. Walaupun kalau kalian taruh orang di tengah. Seperti yang gue bilang. Walaupun dia shoulder room tuh masih terasa luas. Tapi untuk headroom. Dia nggak dapat headrest. Jadi kalau kalian mau nyendar itu nggak bisa. Otomatis akan ngejebleh kayak begini gitu. Dan bicara soal fitur. Di belakang sini memang tidak ada fitur sama sekali gitu ya. Cuma ada dome light satu di bagian tengah sini gitu. Dan ini pun dome lightnya nggak nyala. Tapi ekonomi seperti itu. Kemudian untuk jendela-jendelaan. Di bagian belakang sini jendela itu sama seperti jendela yang ada di bagian driver sebelah sini ya. Yang sisi driver. Jadi dia bisa dibuka. Tapi bisa dibuka itu model yang swivel keluar kayak begini. Buat aliran udara aja gitu. Dan itu bisa dibuka di kanan dan di bagian kirinya juga gitu ya. Seperti ini gitu. Sisanya udah. Dan memang menurut gue hal utama banget yang gue rasain disini adalah. Ruangannya. Jadi space untuk legroom. Space untuk headroom gitu ya. Ini bener-bener sangat-sangat jumawa banget. Dan kursinya sampai ke baris ketiga pun. Nggak kerasa tipis yang nggak suportif yang asal doang. Kursinya pun masih sangat enak banget untuk kalian dudukin. Busanya terasa cukup tebal. Jadi dari depan sampai belakang pun kenyamanannya masih cukup adil lah. Nah untuk bagasinya seperti yang gue bilang dia kan pintunya memang model swivel gitu ya. Jadi handlenya ada di bagian sini. Dia masih model cepol seperti ini. Cukup normal. Dan pas dibuka. Dia buka maksimalnya tuh emang ya segini gitu. Dia nggak bisa bener-bener 90 derajat. Karena ini ketahan ada ini kan. Ada karetnya gitu di bagian sini. Supaya pintunya nggak ngejeblak terus patah gitu. Jadi ya oke lah. Dan beginilah ruangan bagasi dari si Carry Futura. Dengan kursi baris ketiga yang memang fix. Tidak bisa digeser maju-mundur gitu ya. Untuk bagian penyimpanan. Di sini kalau kalian pengen taruh contohnya copper medium. Satu, dua, tiga berdiri gitu masih muat. Copper large. Satu. Itu masih muat. Karena kan jok ini walaupun dia nggak bisa digeser. Tapi dia masih bisa di recline ya. Jadi kalian pengen recline seperti ini. Itu masih bisa. Ini adalah ruangan maksimal yang kalian bisa dapatkan dari mobil ini gitu. Seperti inilah. Dan kemudian untuk bagian spare tire. Kayak yang gue bilang dia udah nggak ada di sini. Jadi ditaruh di bagian bawah sebelah sini. Jadi ini bener-bener polos. Nggak bisa dibuka apa-apa lagi. Walaupun mobil ini fix menjadi salah satu mobil niaga paling berjasa di Indonesia. Namun tidak ada mobil yang bebas dari dosa otomotif. Karena itu inilah tinggal annoying yang kami temukan di Suzuki Carry Futura. Di bagian sebelah asbak sini. Ini tuh kayak ada sebuah slot kosong dengan emboss lingkaran. Yang gue yakin banget. Ini tuh sebenarnya buat cigarette lighter atau 12 volt socket gitu ya. Di bagian sini gitu. Sedangkan ini tidak ada. Jadi nggak ada lighter. Nggak ada charger. Nah kalau kita meninjau semua bagian mobil ini sampai belakang. Itu nggak ada 12 volt socket. Jadi kalau kalian pengen bawa adapter charger buat gadget kalian gitu. Tidak bisa. Kalian harus ngecharge sendiri pakai powerbank gitu ya. Kenapa nggak ada? Seperti yang gue bilang. Di sini kan ada kayak coin holder gitu ya. Nah sebenarnya bukan ini annoying. Tapi kalau kalian lihat bagian sana. Bagian AC-nya. AC passenger dan AC bagian tengah. Itu kan posisinya tuh di atas dashboard kan. Nah sedangkan di bagian sini berhubung ini ada coin holder. Posisi AC-nya tuh jadi di bagian bawah sini gitu. Jadi antara bagian sana bagian tengah dengan bagian driver. Itu driver AC-nya beda sendiri. Dan dia posisinya ke bawah. Dan ini kalau nyembur gitu ya. Nyemburnya ke selangkangan. Jadi yang adem tuh selangkangan kalian. Seperti yang gue bilang tadi. Dia kan udah ada central locking system di bagian sini. Ada tombol lock dan unlock. Kalau gue lock. Kalian bisa lihat di pintu passenger situ. Nah dia kan bisa terkunci ya. Begitupun dengan pintu bagian belakangnya. Jadi kalau gue lock dan unlock. Itu dia akan terkunci dan terbuka. Ini gue buka ya. Ini udah dalam posisi dibuka. Lain cerita dengan bagasi. Karena kalau gue buka central lock-nya. Pintu bagasi ini tetap tidak terbuka gitu. Jadi satu-satunya kalian pengen buka. Dan ngunci bagasi ini. Tetap harus dengan kunci. Yang ini kalian colok di sini gitu. Kalian buka secara begini gitu ya. Jadi central lock-nya tidak sesentral yang kalian pikirkan gitu. Karena nggak sampai belakang. Namun tenang. Karena sebagai salah satu mobil pekerja paling legendaris di Indonesia. Dengan durabilitas yang luar biasa. Pasti membawa banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 lintercing yang kami temukan. Di Suzuki Carry Futura. Speedo better dari si Carry Futura ini. Itu seolah seperti British Inspired gitu ya. Kalau kalian ingat. Speedometer dari Aston Martin. Itu kan antara speedometer dengan takometer tuh. Berlawanan gitu kan. Seperti ini gitu. Dan itu pun ada di sini. Kalau kalian lihat. Nah misalnya di gas gitu ya. Itu tuh kelihatan gitu. Jadi RPM sama speedometer itu berlawanan jarumnya gitu ya. Dan itu cukup unik gitu kan. Apalagi backlit dari speedometer ini. Itu berwarna kemerahan. Dan kalian tahu apa artinya kan. Merah itu resi. Ada sebuah fitur yang hadir di bagian sisi driver belakang sebelah sini. Yang pintunya nggak ada. Yang nggak ada di bagian pintu sebelah situ. Nah di situ kalian lihat ya. Kan cuma ada engkolan gitu. Dan segala macem. Nah di bagian sini yang fixnya. Kalau kalian lihat di sini. Ini ada asbak. Ya ada ashtray. Dan dia modelnya tuh yang kayak pintu ninja gitu. Yang di swivel gitu ya. Yang kayak gini. Dan ini cukup unik. Dan di sini memang itu jadi tempat yang paling pas banget buat nyebat space gitu ya. Karena misalnya kalian pengen nyebat. Terus kalian buang rokok di sini. Ini jendela tinggal kalian buka gitu kan. Jadi pertukaran asapnya tuh langsung keluar ke sini. Nggak yang ke belakang gitu. Tiba beberapa varian carry. Kan ada jog yang baris depannya tuh bent seat. Alias nyambung dari kanan ke kiri. Bisa buat tiga orang gitu ya. Tapi kan tidak untuk yang ini. Dan kalau kalian lihat di sini. Jog bagian passenger depannya itu. Dia lebih besar dibandingkan jog untuk bagian drivernya. Padahal di depan sini tuh. Dia memang cuma untuk satu orang. Jadi kalau kita naik di sini. Jog depan ini tuh memberikan ruang duduk yang paling enak banget. Di antara semua jog yang ada di dalam carry ini ya. Karena dia jognya lebar banget. Ini paha gua yang segede babaliong gini. Bisa ketopang dengan sangat baik gitu. Itu punggung gua juga enak banget gitu kan. Jadi jog depan ini tuh bener-bener. Serasa kayak thrown gitu. Paling enak lah duduk di bagian sini. Dan ini cukup menarik. Yaks. Oke. Nah jadi begitu lagi sedikit pandemi persisnya kita mengenai si Suzuki Carry Futura 1.6 GRV tahun 1999. Dan mobil ini itu semacam mesin waktu bagi kita gitu ya. Karena dulu jaman-jaman ini baru keluar kan kita sering antar jemput. Kemudian mobil laundry. Mobil-mobil catering gitu. Sering gitu ya. Kita menjumpai yang seperti ini gitu. Jadi kita tuh bener-bener nostalgik banget. Apalagi untuk kondisi yang seperti ini. Yang semulus ini. Itu bener-bener harus banget bagi kalian yang pengen cari mobil carry untuk di koleksi. Ini cucok sekali gitu. Mungkin kedepannya kalian akan susah untuk menemukan carry. Yang kondisinya seperti ini lagi. Karena kan rata-rata mobil ini tuh dipakai. Bener-bener pekerja banget kan. Mobil kerja banget. Tentunya kondisinya pun rata-rata sudah usang. But not this one. Makanya. Kita pengen kasih special thank you dan shout out ke Brandwagen. Yang showroomnya ada di Blok M ya. Dan sini pun mereka udah izin kita untuk review carry yang sedang mereka jual ini. Mobil ini pun kalau pengen tau harganya bisa langsung kontak ke Brandwagen. Yang kontaknya ada di bagian sebelah sini. Dan tentunya follow juga Instagramnya Brandwagen yang ada di sebelah sini. Itu koleksi mobilnya tuh luar biasa semua. Aneh-aneh ya. Ada Tanto, ada LaGrade. Yang jarang sampai yang kondisinya seperti ini pun ada. Dan setiap mobil yang ada di Brandwagen pasti punya cerita tersendiri yang sangat menarik untuk kalian baca. Walaupun misalnya kalian gak beli. Kalian baca-baca cerita itu juga sangat menarik gitu. Karena tiap mobil punya kisah tersendiri. Kalau habis seperti itu. Thank you ya Brandwagen. Dan tentunya thank you banget ke kalian yang semua udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami. Kenapa gak kalian support kami? Dengan cara subscribe channel kami di Lagna Sotojangki. Kepon juga social media kami untuk Instagram kami di Lagna Sotojangki. Jadi sebelah sini. Supaya kalian bisa tau apa mobil yang kita review. Berita-berita otomotif menarik. Dan tentunya bisa participate di 3 hal kiri setiap kali kita fun review gitu. Kalau yang ini. Kan cuma sebentar. Makanya belum ada. Oke till next time. Thank you banget udah nonton. Dan sekian aja untuk si Suzuki Carry Futura. Yang sangat kinis. Kinis-kinis ini. We'll see you guys again in the next video. Ride Safe and Godspeed. We'll see you guys again in the next video. We'll see you guys again in the next video.